Hai sempat dikhawatirkan begini kondisi para pemain abroad yang sudah berkumpul bersama sekuat tim merah putih tunjukkan sikap tegas dan disiplin kot Sintayong sindir pemain tim nasi Indonesia yang telah datang benarkah yang ccuri kembali dipanggil ke sekuat tim merah putih dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Elkan Banggot berikan sanjungan setinggi langit untuk tim nasi Indonesia dibawah asuhan kot Sintayong berikut Space C11 mencoba merangkum informasi terkini menarik dan populer seputar sepak bola tim nasi Indonesia selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai selamat menikmati Gemelut soal pemain PSM Makassar Yang C.C. Yuri yang sempat membuat pelatih utama Timnas Indonesia kecewa Lantaran sikapnya yang seolah membuatnya bingung Ya, Yang C.C. Yuri yang awalnya masuk dalam catatan daftar 26 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia Namun namanya mendadak di coret lantaran alasan cedera Dengan demikian, Yang C.C. Yuri diberikan fokus untuk pemulihan cederanya oleh sang pelatih Timnas Indonesia yaitu Kotsin Tayo Berselang waktu berjalan, Yang C pun mengejutkan Pemain PSM Makassar tersebut dikabarkan kembali membela klubnya di tengah kabar cedera yang menghampiri sang pemain Yang C diketahui membela PSM Makassar saat bermain melawan Madura Unitin 8 Oktober minggu kemarin Hal tersebut pun membuat publik bertanya-tanya akan kondisi Yang C.C. Yuri yang terlihat sudah kembali pulih dari cederanya Akankah Yang C.C. Yuri akan kembali dipanggil untuk bergabung bersama Timnas Indonesia atau malah sebaliknya? Ya, dan akhirnya Yang C.C. Yuri dikabarkan tidak akan dibanggil lagi ke Timnas Indonesia yang menatap putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Pasalnya, kuota pemain sudah terisi penuh dengan jumlah 26 nama Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji Pelatih Timnas Indonesia, Kot Sintayong menunjukkan sikap tegas dan kedisiplinannya dalam persoalan waktu Serta janji dalam setiap persoalan yang ia jalani Khususnya ia tunjukkan kepada anak asuhnya di sepak bola Indonesia Timnas Senior yang menjalani latihan perdana Senin kemarin Dimana diketahui, Kot Sintayong memberikan kritikan keras kepada pemain yang telah datang ke pengusatan latihan jelang laga pemutaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Menurut sang pelatih, Kot Sintayong janji itu sama berharganya dengan nyawa Pelatih Kot Sintayong sebelumnya memberikan aturan agar seluruh pemain Timnas Indonesia tiba di hotel pada 9 Oktober 2023 pukul 20.00 siang waktu Indonesia Barat Namun kenyataannya, ada pemain yang telah datang untuk bergabung dengan Timnas Menurut kabar yang beredar, pemain yang telah datang adalah Maklok dan Sandy Wals Kot Sintayong kemudian memberikan teguran keras saat akan memimpin sesi latihan perdana berlangsung di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta Pada Senin 9 Oktober 2023 sore waktu Indonesia Barat Raut wajah marah terlihat dari Kot Sintayong bahkan diketahui kurang lebih sesi pemberian arahan berlangsung panjang selama 10 menit Para pemain bintang Timnas Indonesia yang melaju perjalanan karirnya di luar negeri diketahui sudah berkumpul bersama squad Tim Merah Putih Kondisi mereka pun diketahui baik setelah para pemain menjalani latihan perdana di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan Untuk semua pemain abroad termasuk Sandy Wals dan Marcelino Ferdinand dipastikan siap menjalani latihan perdana squad Garuda Seperti yang diketahui, pelatih Timnas Indonesia Kot Sintayong telah memanggil 26 pemain Dari 26 pemain tersebut, sebanyak 8 pemain abroad mendapat panggilan ke squad Garuda 8 pemain tersebut, Elkan Banggot, Rafael Struik, Sandi Wals, dan San Patinama Ada juga Asdawi Mangku Alam, Marcelino Ferdinand, Pertamarhan, dan juga Sadil Ramdani Elkan Banggot dan kawan-kawan dijadwalkan berkumpul untuk persiapan menghadapi Brunei Darussalam Oleh karena itu, para pemain juga baru berkumpul dan langsung menjalani latihan perdana Sementara itu, dalam ajang ini, Timnas Indonesia ditargetkan untuk bisa meraih kemenangan atas Brunei Darussalam Sebab siapapun yang menang dalam laga ini berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia Pemain naturalisasi, Elkan Banggot mengklaim Timnas Indonesia berkembang pesan di bawah asuhan pelatih Kot Sintayong Pemain jangkung ini menjadi salah satu pemain abroad yang membela Timnas Indonesia di era kepemimpinan Kot Sintayong Laga perdana Elkan Banggot bersama Timnas Indonesia adalah saat menghadapi Afghanistan dalam laga uji coba internasional pada 16 November 2021 silam Setelah dua tahun berjalan, Elkan Banggot menilai permainan Timnas saat ini telah jauh berkembang di bawah pelatihan asal Korea Selatan tersebut Dia mengaku progres positif itu tidak lepas dari ia dan rekan-rekannya yang semakin lama memahami taktik yang diberikan oleh mantan pelatih Korea Selatan itu Itulah informasi terkini sekitar sepak bola Timnas Indonesia yang dapat kami sajikan Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia di channel ini dengan cerah berikan komentarmu dengan penuh dukungan dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!